Kalau kita lagi jalan-jalan naik MRT di Jakarta, kayaknya ada deh salah satu stasiun yang bernama ASEAN. Stasiun ini dinamakan ASEAN karena berada tepat di depan gedung sekretariat ASEAN. Nah inspektor, seperti yang kita tahu, ASEAN merupakan organisasi regional di kawasan Asia Tenggara yang berdiri pada 8 Agustus 1967 di kota Bangkok. Tapi setelah mimin riset mengenai sejarah ASEAN, ternyata ASEAN dibangun dengan banyak perjuangan dari bangsa-bangsa Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, seperti apakah sejarah dan rintangan saat berdirinya ASEAN hingga saat ini? Dalam sejarah Eropa, abad ke-19 seringkali disebut-sebut sebagai maasa di mana nasionalisme sedang membarah di Eropa. Tapi sama seperti di Eropa, semangat nasionalisme juga pernah membarah di Asia Tenggara, terutama antara tahun 1945 hingga 1960. Filipina merdeka pada 1946, Burma merdeka tahun 1948, Indonesia mendapatkan kedaulatan dari Belanda tahun 1949, dan sebagainya. Negara-negara Asia Tenggara yang masih muda ini tentunya memiliki banyak masalah seperti ekonomi, sosial, dan politik. Namun pada tahun 1955, Perang Indochina II dimulai dan negara-negara Asia Tenggara melihat bagaimana Vietnam, Laos, dan Kamboja kemudian dijadikan bidak untuk perang proksi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Amerika Serikat sebenarnya juga telah mengajak negara-negara Asia Tenggara untuk berpihak kepadanya dengan membentuk Aliansi Southeast Asia Treaty Organization atau SEATO pada 8 September 1954. Namun hanya Thailand dan Filipina lah yang tertarik. Sisanya malah mengecam tindakan Amerika Serikat di Vietnam yang membuat mereka enggak masuk ke dalam SEATO. Saat konferensi Bandung 1955, India bahkan mendorong negara-negara di Asia Tenggara untuk saling bahu-membahu dalam menghadapi masalah bersama dan saling mensupport satu sama lain. India juga merekankan bahwa hal ini lebih baik jika dibandingkan membuat fakta persekutuan militer seperti NATO. Inisiatif dari India ini mulai menyadarkan bangsa Asia Tenggara bahwa mereka harus bersatu demi menghadapi masalah bersama. Meskipun begitu, Asia Tenggara adalah daerah yang luas dan berani karanggam hingga membuat mereka sulit untuk bersatu. Antara dekade 50-an hingga 60-an, berbagai organisasi pun didirikan untuk menghimpun ide namun selalu gagal. Hampir semua organisasi gagal karena konflik kepentingan dan perbedaan pendapat. SEATO yang sudah disebutkan pun gagal karena tidak semua negara setuju dengan sikap Amerika di Vietnam. ASA, atau Association of Southeast Asia, bahkan mengalami gejolak karena sengketak Filipina Malaysia, serta Malpino juga gagal karena konflik Indonesia-Malaysia di tahun 60-an. Setelah konfrontasi Indonesia-Malaysia berakhir karena kehilangan kekuasaannya dan digantikan oleh Soeharto, Rezim Soeharto membuka Indonesia kembali di dunia internasional seperti saat Indonesia menormalisasi hubungan kembali dengan Malaysia. Selain itu, Indonesia juga masuk kembali menjadi anggota PBB dan kembali menghimpun hubungan baik antara negara-negara di Asia Tenggara untuk kepentingan kerjasama dan solidaritas yang lebih baik. Tanggung jawab pun jatuh pada Menteri Luar Negeri saat itu yakni Adam Malik. Adam Malik pun melaksanakan tugas hubungan baik antara negara-negara di Asia Tenggara, di mana sebagai salah satu tugas pertamanya saat menjabat menjadi Menteri Luar Negeri. Pada bulan Mei 1966, Adam Malik mengajak Thanat Koman, meneluh Thailand, untuk bersantai di Bangkok. Adam Malik memang memilih suasana santai dan informal karena pertemuan ini bersifat rahasia dan tidak mau membuat kedua belah pihak ada di suasana tegang. Adam Malik pun mengatakan bahwa Indonesia ingin mengakhiri konfrontasinya dengan Malaysia, kemudian meminta dukungan Thailand. Tanat Koman pun setuju dan menandatangani perjanjian pemerintian konfrontasi secara rahasia pada pertemuan saat itu. Menandati akhir dari konfrontasi Indonesia-Malaysia, Adam Malik dan Tanat Koman bertemu di acara makan malam. Sinilah cikal bakal ASEAN muncul saat Koman mengutarakan pendapatnya di mana diperlukannya organisasi regional untuk menghimpun negara di Asia Tenggara yang langsung disetujui oleh Adam Malik. Adam Malik lalu bernegosiasi untuk pemerintah Indonesia agar setuju dengan ide Tanat Koman. Lalu setahun kemudian, Tanat Koman mengundang lagi perwakilan dari Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura untuk bermain golf di Bangsaen. Sembari main golf inilah, mereka berdiskusi mengenai pendirian organisasi ASEAN. Dan saat mereka semua setuju, mereka pun langsung membuat akta ASEAN. Lalu mereka kembali ke Bangkok dan menandatangani perjanjian Deklarasi ASEAN pada 8 Agustus 1967 dan menandakan berdirinya organisasi ASEAN secara resmi. Deklarasi ASEAN merupakan momen bersejarah bagi ASEAN serta negara-negara di Asia Tenggara. Untuk pertama kalinya, organisasi yang benar-benar bisa menghimpun negara-negara di Asia Tenggara pun berdiri juga. Tidak seperti organisasi-organisasi pendulu seperti ASA, Malfindo, dan lain-lain, kini saat Deklarasi ASEAN 1967, kelima negara mencapai kesepakatan bahwa negara-negara di Asia Tenggara harus netral demi perkembangan nasional mereka. Hal ini juga didasari atas terasa persaudaraan, bahwa mereka semua merupakan negara muda yang pernah menjadi koloni atau mendapat pengaruh dari negara lain. Thailand, meskipun tidak pernah dijajah secara teknis, namun mereka tetap mendapatkan pengaruh dan tekanan dari bangsa lain seperti Inggris, Rancis, dan Jepang. Maka dari itu, mereka semua percaya bahwa dengan minimnya pengaruh asing dan netralitas, negara-negara Asia Tenggara akan lebih baik dan bisa fokus pada perkembangan nasional negara mereka. Pada awal pendiriannya, ASEAN masih tidak stabil dan masih kurang efektif. Hal ini didasarkan pada fakta karena kondisi Asia Tenggara yang masih merupakan hot zone saat perang ingin di dekada 70-an. ASEAN pun sangat berhati-hati pada saat itu karena masih terjadi perang Vietnam. Perang Vietnam yang masih sangat panas membuat Amerika mengawasi gerak-gerik setiap negara. Kalau macam-macam, contohnya merupik Vietnam, bisa langsung ditarget sama si Amerika. Belum lagi Thailand dan Filipina, yang masih merupakan anggota Seattle, dan secara teknis masih bersebutuh dengan Amerika Serikat. Namun di tahun 1975, Vietnam Utara memenangkan tanggah Vietnam dan melendang Amerika dari wilayahnya. Organisasi Seattle pun ambruk, yang membuat ASEAN pun menjadi lebih berani terlibat di Asia Tenggara, bukan hanya di kalangan lima negara pendiri. Pada tahun 1976, KTT ASEAN untuk pertama kalinya digelar di Bali. Dalam KTT ASEAN pertama ini, para negara-negara anggota sepakat bahwa ASEAN bisa boleh membangun relasi dan menerima negara-negara di luar wilayah Asia Tenggara untuk ke depannya. Hingga sekarang, hanya Papua New Guinea yang sempat tertarik masuk ASEAN di tahun 1989, meskipun mereka berada di bagian benua Australia dan bukan Asia Tenggara. ASEAN juga lebih terbuka dengan negara-negara di luar ASEAN, seperti Jepang, yang ikut serta dalam KTT ASEAN 1977 di Kuala Lumpur. Jepang juga menunjukkan ketertarikannya menjalin hubungan dengan ASEAN, dan berundang Darussalam menjadi negara pertama di luar negara pendiri, yang tergabung pada ASEAN pada tahun 1984. Negara-negara bekas Indochina, terutama Vietnam, belum direstui oleh negara-negara ASEAN untuk masuk ke dalam ASEAN. Negara-negara di Indochina pada saat itu baru saja selesai dari Perang Indochina II, yang membuat politik dan ekonomi mereka belum-belah stabil. Selain itu, RRC yang berbatasan langsung dengan mereka, ditambah Pol Pot di Kamboja, makin membuat negara ASEAN menjadi was-was. ASEAN pun mendapatkan ujian besar pertama mereka ketika Vietnam menginvasi Kamboja di bawah resim Pol Pot. Meskipun negara ASEAN tidak menyukai Pol Pot, namun mereka juga mengutuk serangan Vietnam, yang mengakibatkan ketidakstabilan politik di wilayah Asia Tenggara. Peruntuan Uni Soviet serta berakhirnya perandingin pada 1991 membuat angin segar bagi ASEAN dan negara-negara di Asia Tenggara. Wilayah Asia Tenggara kini menjadi lebih aman karena sudah tidak dijadikan tempat proksi war antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Fakta ini juga membuat peluang terbuka bagi negara-negara ASEAN untuk bergabung ke dalam ASEAN, yang membuat ASEAN menjadi lebih besar dan lebih kuat. Semua negara ASEAN pun masuk ke ASEAN di dekada 90-an. Yakni Vietnam tahun 1995, Laos pada 1997, serta Kamboja pada 1999. Myanmar juga masuk ke ASEAN pada 1995, yang kini membuat anggota ASEAN menjadi 10 negara. Di era modern, ASEAN terbilang sukses mengimpun negara-negara Asia Tenggara untuk bekerjasama di berbagai bidang. Salah satu dampak kerjasama ASEAN yang paling berdampak adalah para penduduk ASEAN bisa berpergian ke negara ASEAN lainnya tanpa visa. Hak bebas visa antar sesama negara ASEAN ini sebenarnya merupakan hasil penandatanganan perjanjian ASEAN Visa Free Agreement Between Member Countries tahun 2002. Selain itu juga, ASEAN berencana meluncurkan visa khusus ASEAN. Secara konsep, hal ini menyerupai visa Skagen Union Eropa, di mana pemilik visa ASEAN nantinya bisa berpergian ke seluruh negara ASEAN tanpa harus apply visa lagi. Selain visa, ia pun juga meluncurkan program ASEAN Free Trade Area, yang mempermudah hubungan dagang antara negara-negara di ASEAN. Sejak ditutuskan tahun 1991 dan diteradatangani pada satu tahun kemudian, anggota ASEAN menginginkan setiap produk bisa diekspor dan diimpor tanpa tarif atau tarif paling minimum. Rasus Timor-Leste di ASEAN sebenarnya mirip dengan kasus Ukraina di Uni Eropa, kedua negara yang memiliki lokasi geopolitik dekat dengan negara-negara itu, menginginkan menjadi anggota karena bisa berdampak positif bagi ekonomi negaranya. Negara-negara di ASEAN sebenarnya setuju-setuju saja jika Timor-Leste menginginkan kerjasama yang lebih dekat dengan ASEAN. Namun ada dari mereka yang keberatan jika Timor-Leste masuk menjadi anggota. Sejak Timor-Leste mencoba mendaftar menjadi negara ASEAN di tahun 2011, negara-negara di ASEAN, terutama Singapura, menyatakan keraguannya jika Timor-Leste siap menjadi anggota. Singapura merasa Timor-Leste berpotensi menjadi beban ASEAN karena ekonominya masih rata-rata di bawah negara ASEAN kecuali Myanmar. Selain itu, ada masalah lainnya seperti infrastruktur dan SDM yang belum mengadai. Di sisi lain, pemerintah di Indonesia di bawah pimpinan Pak Dejoko Widodo ikut mendorong negara-negara ASEAN lainnya untuk memasukkan Timor-Leste menjadi salah satu anggota. Menurut dua media terkenal, Jakarta Post dan The Diplomat, Indonesia memilih mendukung sebagai upaya burying the hatchet dari hubungan kelam Timor-Leste dan Indonesia di masa lampau. Akhirnya, di tahun 2022, ASEAN memberikan lampu hijau bagi Timor-Leste untuk menjadi anggota ASEAN ke-11. Sekarang, status keanggotaan Timor-Leste sudah dalam status pending dan tinggal menunggu lakas selanjutnya untuk menjadi anggota sepenuhnya. Nah, kalau kamu, apakah setuju dengan masuknya Timor-Leste ke keanggotaan ASEAN? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!